musik 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 oke kembali lagi ke channel S10 rapi itu, mindset bro oke channel S10 tempat berpubuhnya motor motor gini guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini kira riders baru saja selesai modifikasi motor all new Honda Pecek 160 ya guys, motornya berada di dalam ya oke sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada seluruh riders di Indonesia, semoga semuanya sehat selalu sebelum saya melanjutkan video ini, boleh silahkan dukung channel Youtube kita dari S10, supaya channel Youtube kita dapat berkembang ya guys dengan cara subscribe channel Youtube kita, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya, untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren keren dari kedai riders oke guys, langsung aja kita tanya tanya oke, selamat malam dengan om siapa namanya? om Ivan om Ivan tinggal gimana om? di Jipondo, Poris di Poris di Poris om Ivan masih sekolah, kuliah, atau sudah kerja nih? kerja sudah kerja, oke hari ini pasang apa aja nih om? pasang master ramp master ramp shock RCB belakang oke kali per belakang kali per belakang kiringan belakang sama remap remap oke modifnya diborong nih ya, hampir separuh harga motor ya om mantap om sebelumnya sebelumnya bisa mampir kesini ceritanya gimana om? awal ya om? dulu pernah punya NMAC disini juga oh gitu jadi kesini lagi oh kali ini dengan motor yang berbeda nih ya oke motor WCM ya oke langsung aja kita review motor om selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini dia all new Honda PCX 160 berwarna silver ya guys motornya sudah diracunin di kedai riders sudah di makeover untuk pemasangannya ada banyak ya guys untuk list job desk modifikasinya boleh silakan kalian lihat di deskripsi ya oke langsung aja kita review dimulai dari bagian kokpitnya dulu nih seperti biasa ya untuk di bagian kokpit saklarnya masih menggunakan saklar standarnya ya saklar rodinya oke guys untuk master rem dipercayakan kepada RCB tipe S1 ya guys berwarna hitam master rem RCB sudah tidak perlu diragukan lagi ya kualitasnya ya terkenal di dunia balap desainnya juga keren banget guys oke jadi terdapat settingan adjustable nih ya untuk mengatur jarak master remnya oke dapat dilipat juga oke oke guys master remnya terdapat tabung minyak remnya juga satu set oke instalasinya kita buat terapi mungkin melalui SOP GD riders lalu ini kita lihat nih guys ada penggantian selang rem yaitu selang remnya dipercayakan kepada tipe TDR berwarna silver untuk bagian spion sudah di custom juga nih guys spionnya cerminnya berwarna biru spionnya model Rizoma ya guys ini dia ini dapat dilipat ya guys ini materialnya berbahan CNC oke oke bagus ya desainnya oke berikutnya pemasangan klakson denso nih guys kita nyalakan motornya dulu ya oke untuk klaksonnya di custom menggunakan klakson denso suaranya kencang ya guys oke oke mantap suara knalpotnya sepertinya beda nih guys knalpotnya sudah di custom menggunakan knalpot TZM Project ini guys ini guys jadi keunggulan knalpot TZM Project ini sudah ada db killernya guys db killernya dapat dicabut pasang nih guys sistemnya temporary ya oke ini adalah knalpot TZM Project khusus untuk PSG 160 jadi langsung PNP ya guys untuk silincernya slipon dapat di jabut pasang kita lihat ini kontur silincernya lekuk-lekuknya sama persis ya seperti orinya jadi tidak perlu ada rubahan lagi ya knalpotnya sudah PNP ini tipe SS ya guys oke lalu kita ke subvensi belakang guys sopnya sudah diganti menggunakan sop breaker rcd ini di series premium ini adalah sop yang paling cocok ya ini sudah kita reset sop breaker rcd black series untuk xx ya jadi kita pasang di motor P360 ukurannya sekitar 330mm ya oke jadi di dalam belas ya guys settingannya juga lengkap desainnya keren full black elegan ya mantap ini dia knalpotnya kita coba ya suaranya oke guys langsung aja kita ke bagian depannya di kaki-kaki depannya ya ini tepatnya di sistem pengarmannya sudah di upgrade nih untuk brake calipernya di custom menggunakan tipe rcd berwarna silver ya oke caliper rcd 2 piston di padu dengan di padu dengan suang rem tdr ini guys lalu yang lebih keren ini guys ada instalasi brake dis custom yaitu brake dis tigrevo tdr tmax ya jadi ini adalah brake dis motor tmax ya kita pasang di motor vcx 160 nih jadi ada banyak penyesuaian ya untuk adaptor disknya kita buat custom made by CNC ini dia guys di proses menggunakan mesin CNC oke sehingga hasilnya presisi ya kita lihat nih guys cuttingnya dan lubang-lubang bautnya ukurannya presisi dan pas oke bautnya di custom gunakan baut-baut probol ini lumayan tebal ya ini keunggulan material jensi ya jadi anti karat oke mantep guys wow sangar banget ya pdx 160 terpasang atau terinstall brake dis tigrevo wow untuk adaptornya kita buat sepnp mungkin ya guys keren oke di bagian belakang juga sama ya guys untuk brake disnya di custom menggunakan brake dis tigrevo dengan ukuran 260 mili adaptornya juga dibuat custom kita buat sepnp mungkin untuk brake califernya juga untuk brake califernya juga di custom menggunakan tipe RCV ya jadi sama ya kompak dengan di bagian depan califernya depan dan belakang RCV oke guys wow oke keren banget guys berikutnya berikutnya di ajup desk marking plat ya jadi huruf-huruf dan angka yang di plat powernya kita rapikan menggunakan mesin laser ya guys oke ini guys ya rapi ya untuk info prosesnya dibuat menggunakan mesin laser ya bukan cutting sticker ya guys logo for lantasnya masih ada ya guys oke untuk prosesnya platnya kita blok putih lalu kita laser mengikuti jenis font yang ada di plat nomornya oke kita lihat nih embos-embosnya ya guys rapi ya oke oke platnya ditaruh di dalam windshield ya oke kita buat agak melengkung ya guys oke jadi kesannya sporty ya oke ini deh guys di bagian belakangnya juga sama ya oke dilakukan proses laser marking font tulisannya kita sesuaikan lagi rapi ya guys ini adalah plat nomor keluaran 2022 ya jadi backgroundnya berwarna putih lalu textnya berwarna hitam ya guys ini guys untuk dudukan platnya juga dibuat custom ya ini dia berbahan sensi untuk dudukan platnya presisi ya dengan plat nomornya ini guys untuk cuttingnya rapi ya mengikuti plat nomornya mengikuti plat nomornya oke 2 hours later untuk geobd berikutnya ada rimepecu ya jadi fungsi rimepecu untuk membuka speed limiter motornya guys jadi tarikannya jadi lebih powerful dan bertunaga kebetulan ordernya mengambil pakai travenol ya jadi setiap pengambilan pakai travenol mendapatkan proses rimepe gratis ya guys free rimepe oke untuk detail mengenai rimepecu boleh silahkan lihat di dcd ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati evet ok oke berikutnya ada penggantian stabil shiraki juga Yaitu Hurrican XSR Ownernya request Yang tipe turbo ya guys Ini guys Ini tipe turbo ya Jadi disesuaikan dengan CC motornya Untuk motor PXX 160 Yang cocok adalah Tipe turbo dan V3 ya Ini dia Untuk versi Superface Motor-motor dengan CC 250 ke atas ya Oke guys motornya Sudah kita review semua guys Gimana nih Hasil kerennya Boleh silahkan Berikan penilaiannya di kolom komentar Apabila ada Jobdes yang terlewat Boleh silahkan Lihat kembali ya Di DCC Oke kita start guys Oke langsung aja Kita minta Testing Ownernya guys Oke Om Hivan Boleh minta Testingnya nih om Kesan-kesannya gimana om Keren sih Wah sudah Oke mantap Kedar radio terbaik Kedar radio terbaik Oke Omnya tergabung di komunitas Kalau motor Single rider aja Iya Oke Modifnya di Sektor pengeremannya ya om ya Iya Di bagian klistrikannya belum nih om Belum Alis belum om Belum Nanti Ada planning om Mungkin Oke Moturnya Modifnya Diborong ya om ya Iya Oke untuk menghabiskan Budget yang lumayan banyak nih om Gimana nih om Yang dicari apa om Kepuasan atau Kepuasan Stop lamp Stop lamp Oke kita tunggu kedatangan selanjutnya Oke Overall Dikasih penilaian dari 1 sampai 10 Nilaiannya berapa? 10 10 Oke luar biasa nih om Oke Sebelumnya Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak om Ivan Sudah percayakan Kedai Riders Untuk makeover PCX 160 Sayangannya Ditunggu modifikasi lainnya Bila berkenaan Bisa ingin Para racun Teman-temannya om disini om Oke terima kasih banyak om Hati-hati Oke guys Bila berminat untuk Makeover Motor PCX 160 Kesayangannya Semacam ini Seperti milik Om Ivan Riders Asal Pori Sipondo Bisa silahkan Mampir ke Kedai Riders Alamat lengkap kami Ada di Rukoper Di Beta 1 Otos Jansin 7 Nomor 58 Cilgub Tangerang Ini deh guys Alamat lengkapnya Untuk tanya-tanya Seperti racun PCX Vario N-Max Dan motor lainnya Bisa silahkan Hubungi di 0812 822 790 Oke Ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.